Intro Pengacara kondang Hotman Paris dibuat burka dengan pernyataan selebgram Kinsey Milan saat mempromosikan produk kecantikan Dr. Richard Lee Ucapan Kinsey Milan tersebut dianggap telah menjelekan nama Hotman Paris Melalui akun Instagram pribadinya, Hotman Paris mengunggah video saat Kinsey Milan menyebut namanya pada minggu 17 Juli 2022 Kinsey menyebut sosok Hotman adalah laki-laki yang memiliki banyak wanita lantaran gebetan sang pengacara tersebar di berbagai wilayah Dengan tegas Kinsey menyebut dirinya bukan termasuk gebetan dan juga menyebut jika Hotman bukanlah seleranya Tak mengelak, Kinsey menyebut jika sosok Hotman yang ia maksud adalah sang pengacara kondang Pernyataan tersebut diperjelas kalah Kinsey menjawab pertanyaan seorang warganet Tak terima dengan hal tersebut, Hormat Paris langsung membuat somasi terbuka kepada Richard Lee dan Kinsey Milan Hotman meminta Richard Lee untuk meminta maaf padanya di media nasional selama 3 hari berturut-turut Jika permintaan tersebut tidak dipenuhi, Hotman bakal menempuh jalur hukum terhadap Richard Lee dan Kinsey Milan Tak tanggung-tanggung, Hotman mengancam ganti rugi sebesar 50 miliar rupiah atas kerugian yang ia terima Terima kasih telah menonton!